Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Aurora 3D Presentation. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Langsung saja kita buka programnya Aurora. Oke, setelah terbuka seperti ini, ini adalah tampilan awalnya untuk Aurora 3D Presentation. Biasanya saya kalau mau membuat sebuah dokumen baru menggunakan Aurora, ada beberapa settingan awal yang saya atur. Yang pertama, saya akan memunculkan panel interaktif di sebelah sini. Ini, caranya di bagian View, kemudian pilih Interactive. Oke, ini. Yang kedua adalah bagian Navigation Bar sama Camera Look. Nah, Navigation Bar itu yang ini. Nih, ini akan tampil seperti ini. Ini artinya dia aktif. Nah, di sini saya akan menggunakan Custom, jadi saya hapus saja atau saya klik saja supaya dia tidak aktif. Oke, sekarang sudah hilang. Kemudian selanjutnya, Camera Look. Nah, Camera Look ini, dia akan mengunci slide-nya di posisi itu saja. Dan kita tidak bisa membuat objek dengan posisi kedalaman yang berbeda. Nah, untuk menonaktifkan tinggal klik saja. Buat yang tiga dimensinya. Text 3D. Kita taruh di tengah. Sudah seperti ini. Sudah dekat belum nih? Kurang dekat. Nah, ini untuk Text. Sama, propertinya sama saja. Kemudian dari Node, kemudian dari ubah ukuran, sampai dengan warna. Nah, kalau untuk Text, pastikan pilih di sebelah sini ya. Kalau ini untuk Shape. Nanti beda lagi. Kalau Text ini di sini nih. Ini ada Effect juga. Effect ini untuk memberikan Effect Text-nya itu bentuknya seperti apa. Nah, coba kita kasih animasi warna dulu. Warnanya Gold. Warnanya Gold. Kemudian kita tambah animasi ini. Ini adalah partikel-partikelnya nih. Seperti ini. Kemudian kita Mirror. Kita tambahkan animasi. Animasinya. Nah, kita pilih animasi Roll Half. Atau animasi muter saja. Nah, ini kalau Text sudah diberi animasi ya. Ini akan membuat efek Text-nya menjadi bergerak-gerak. Kita pilih modelnya, efeknya. Efek ini, efek ini. Nah, itu nanti tergantung teman-teman sukanya yang mana. Tinggal pilih saja. Teksturnya. Ini kalau mau pakai tekstur. Misalnya tekstur kayu. Berarti teman-teman siapin gambar motif kayu. Di tekstur. Nah, kemudian kalau kita tidak ingin membuat efek seperti ini. Tinggal pilih nodenya. Ke Text. Clear saja. Otomatis dia hilang. Untuk warna ini, biasa. Seperti di awal tadi ya. Kita tambahkan animasi ini saja. Animasinya rotasi. Nah, ini blend itu menjadi warnanya putih semua. Berarti tidak pakai warna dia. Oke, ini ya. Ini bagian dalamnya. Kalau outline-nya berarti, kalau misalnya outline-nya mau dibuat seperti itu, tinggal klik ini saja. Update to outline. Nanti dia mengikut. Oke, sekarang untuk text-text ini untuk bagian dalamnya. Kemudian kita pilih outline. Outline berarti warna luarnya. Warna luar dari object-text ini. Node-text ini. Kita warna luarnya kasih warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian di warna merah itu, kita kasih animasi. animasinya kita pilih yang half. Ini agak tidak kelihatan ya. Atau rotasi saja sama ini. Nah, tuh. Nah, dengan dikasih animasi rotasi seperti ini, text-nya lebih kelihatan hidup. Seperti itu ya. Gampang banget. Kemudian ada efek-efeknya. Efeknya ini membuat, biasanya membuat sudut-sudut text-nya berubah. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Seperti itu. Coba-coba aja nih. Kita lihat dari sudut mana nih. Nah, nih. Text-nya jadi bentuknya seperti ini nih. Kita apa lagi untuk efeknya? Ini jadi bulat. Kita keser ke atas. Oke, seperti itu ya. Untuk efek atau mengubah, menambah animasi dari text. Masih banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan text ini. Tadi sudah kita membuat animasi menjadi 3D. Kemudian menambahkan efek lebih hidup di text-nya. Kemudian membuat animasi text-nya. Coba kita reset dulu. Nah, reset. Ini posisi objeknya. Ini kalau misalnya kamera normal itu ada di posisi ini. Ini lagi ada satu. Oke, kita buat text-nya ada di posisi normal. Coba dimana? Oke. Masuk gini ya. Oke, kemudian kita akan mencoba membuat text-nya itu muter. Muter kayak gini. Tapi dengan event ya. Oke. Kita netralin dulu untuk kameranya. Reset. Posisi. Reset itu artinya posisi kamera default-nya. Oke. Untuk ini saya delete dulu. Sorry. Slide ini saya delete dulu. Oke. Ini default-nya. Oke. Saya akan membuat event ketika di tekan tombol apa ini? Ketika kita tekan tombol R. Oke. Dia akan muter ya. Berarti klik dulu node-nya. Oke. Lanjutkan lagi. Kita akan membuat text rotasi ketika tombol R ditekan. Pertama, klik node-nya. Kemudian di bagian interaktif. Event. Tambahkan. Add. Nah, event-nya apa? Ini ada event ketika slide show. Ketika slide hide. Artinya ketika slide disembunyikan. Ketika tombol ditekan. Ketika tombol dilepas. Kemudian ada custom juga bisa. Kemudian node-nya ini. Node ada left mouse click. Middle mouse click. Right mouse click. Mouse enter. Mouse over. Mouse lift. Oke. Mungkin sebelumnya. Sebelum saya buat animasi text ini. Saya akan mengenalkan dulu untuk interaktifnya ya. Jadi untuk node ini. Ada beberapa event. Event slide show. Event slide show itu fungsinya. Untuk membuat. Efek. Ketika slide show. Mungkin kita di awal dulu. Slide show dulu. Oke. Ketika slide show. Kita centang loop-nya. Loop-nya itu. Oh. Nggak usah dicentang. Satu kali aja. Ketika slide show. Text ini. Dikasih efek. Dikasih action. In. Head in. Nah. Seperti itu. Ketika slide show. Berarti. Default-nya. Text-nya tidak tampil. Hilang. Nah. Coba sekarang kita. Slide show. Preview. Nah. Seperti ini ya. Jadi ketika slide show. Text 3D akan tampil atau muncul. Oke. Kemudian animasi berikutnya. Kita tampilin dulu biar mudah. Di node text 3D ini. Kita tambahkan event. Ketika tombol ditekan. A press. Saya akan membuat objek ini mutar. Jadi saya pilih aja tombol bebas di teman-teman. Pilih yang mana. Saya pilih tombol R. Oke. Ketika tombol R ditekan. Perhatikan di sini. Bagian loop. Bagian loop itu artinya. Dia akan berfungsi. Tidak hanya sekali. Kalau misalnya dicentang. Jadi misalnya tombol R ditekan. Terus ditekan lagi. Dia akan tetap aktif. Nah. Kemudian. Di. Di bawahnya. Tambahkan aksi. Aksinya apa? Animation. Node animation. Ini ada node reset. Jadi reset kembali semula. Node show. Node height. Kemudian ada previous. Next. Tapi di sini. Saya akan menggunakan. Node animation yang ini aja. Nah. Ini nih. Karena saya akan mutar. Berarti saya pilih yang. Rotasi. Repeatnya. Saya pilih. Dua kali aja. Node animasi. Kemudian muternya di sumbu mana. Ini kan sumbu Y ya. Berarti saya. Ini nolin. Z-nya saya tambahin coba. Nah. Ini masih ada yang kurang. Ini berarti kalau misalnya muter ke sana. 360. Sumbu X-nya. Ini di double click dulu. Propertinya. Diisi. Ini diisi. Menjadi 360. Eh. 180. Di sumbu. Y. Kurang ya. Berarti saya bikin. Biar dia muter full. Saya bikin 360. Rotasinya. Nah. Seperti itu. Nah. Di sini. Kalau untuk mengubah. Mau mengubah propertinya. Tempel tinggal di double click aja. Ini. Sumbu Y. Artinya. Kita akan membuat sebuah rotasi. Di sumbu. Yang hijau ini. Sumbu Y. Dia akan muter. Mengikuti poros di sumbu Y. Kemudian muternya itu. Berapa. Mengaturnya di sini nih. Berapa. Misal 360 derajat. Berarti. Dia akan muter. Dan kembali di posisi itu. Nah. Kalau misalnya 10. Berarti dia akan muter. Bergerak sedikit aja. Nah. Ini ada properti lain. Ada. Durasinya berapa. Bisa diatur di sini. Misalnya durasinya. Dua. Dia akan lebih pelan. Lebih pelan. Lebih pelan. Kemudian ada atur properti juga. Ini. Nanti ya. Kemudian. Bisa juga diatur. Ketika sambil muter. Kita sambil pindah text. Tapi itu. Nanti. Nah. Ini seperti ini. Ini. Dua detik. Ini durasinya nih. Oke. Seperti itu ya. Untuk. Untuk membuat eventnya. Coba sekarang kita play. Tadi. Pertama. Alurnya gimana nih coba. Alur pertama kan ketika slide show. Tagnya itu tampil. Ketika di tekan R. Dia akan rotasi. Berarti. Ilergenya kita uncheck lagi. Kita coba. Slide. Show. Preview. Nah. Dia tampil. Ketika slide show. Ketika preview ya. Kemudian kita tekan tombol R. Dia akan muter dua kali. Satu. Sekali lagi. Dua. Nah. Selesai. Nah. Ini kalau kita mau membatasi jumlah perputarannya. Kalau kita pengen textnya itu terus berputar. Gampang saja. Di property-nya ini. Property-nya ini. Kita repeat-nya until next click. Artinya. Dia akan berputar terus. Sampai ada tombol klik berikutnya. Kita coba. Kemudian kita. Preview. Kemudian tekan R. Nah. Ya. Kalau misalnya kita nggak menekan tombol apa-apa. Dia akan berputar terus. Seperti itu. Nah. Ini juga bisa digunakan untuk membuat judul. Jadi tag-nya akan terus berputar. Sampai dengan kita. Mengeklik. Tombol masuk. Atau tombol. Next. Oke. Bisa ya. Kemudian lagi. Tapi kita bikin. Berputar sekali aja deh. Atau dua kali. Sudah. Sudah. Nah oke. Jadi ini ya. Untuk membuat. Text berputar. Atau animasi text berputar. Kemudian sekarang kita akan membuat animasi. Text. Bergeser. Atau event lain deh. Kita klik dulu notenya. Kita tambahkan. Event. Event ketika tombol. Arah atas. Ditekan. Ditekan. Ketika tombol. Arah atas ditekan. Ini untuk. Untuk custom key-nya. Teman-teman ketika muncul seperti ini. Tinggal tekan tombol yang mau dipakai aja. Tombol arah atas ditekan ya. Ketika tombol arah atas ditekan. Kita akan memainkan. Kamera itu. Maju. Tapi kita. Kita mainkan kameranya. Bukan mainkan textnya. Kamera ya. Kita centang di sini. Kemudian. Kita add event. Kamera animation. Nah kamera animation itu. Nanti dia akan. Maju. Mode go. Dia akan maju ke sumbu. Coba nih sumbu mana nih. Next. Y. Yet. Kamera animation. Orientation. Pause. Dia akan maju ke sumbu. Yet. Kamera move. Hmm. Balik. Berarti ini. Pakainya minus. Oke. Minus artinya dia akan. Maju. Coba. Kita test dulu. Ketika tombol R. Dia akan muter. Muternya. Dua kali. Nah ketika itu tombol arah atas. Dia akan maju terus. Setiap kali di klik. Nah kalau untuk menjauhkan lagi kameranya. Belum bisa. Karena kita belum kasih efeknya. Oke. Ini untuk kameranya. Nah sekarang kalau. Masih disama. Sama disini. Di. Text ini. Kita animasi kamera lagi. Add event. Oke press. Nah sekarang ketika. Tombol arah bawah ditekan. Kita buat efek. Kita centang sini ya. Biar tombolnya bisa ditekan berkali-kali. Untuk memberikan efek. Kita tambahkan aksi. Aksinya adalah kamera. Kamera. Kita akan mengubah kameranya menjadi zoom. Out. Berarti ini tadi 7. Berarti sekarang 7. Tadi kan min 7. Sekarang 7 nya jangan pakai min. Move camera. Nah. Seperti itu. Kita coba tes. Tekan tombol atas. Tekan tombol atas. Tekan tombol bawah. Tekan tombol bawah. Sambil muter bisa. Muter. Kita tekan tombol atas. Nah. Ini bisa bikin animasi tekni teman-teman. Ini bahkan bisa ditekan berkali-kali. Dan bisa sampai jauh banget. Oke. Seperti itu. Sangat gampang untuk memberikan efek pada tek. Selanjutnya kita berikan efek. Geser atas bawah. Kayak gini. Nah. Untuk geser atas bawah. Saya pakai shift plus tombol atas. Jadi saya bikin note lagi. Note on keypress. Keypress shift atas. Kemudian efek kamera. Pause. Ini tadi kan Z. Z. Sekarang berarti Y. Y itu yang ke atas bawah. Saya kasih 7 nilainya. On keypress. Reset. Yee 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 yee. Kamera movement. Nah ini. Ini artinya kamera di ini ya. Digeser ke atas kameranya. Berarti teknya benar ke bawah. Kemudian tambah lagi. Langsung aja dua deh. Press shift. Press key down. Oke. Aksinya saya tambah. Kamera action. Begininya 7. Berarti sekarang min 7. Kita reset. Kita preview. Oke. Ini ketika slideshow. Kameranya sudah. Kesana. Atau menampilkan text. Kemudian kita rotasi. Textnya muter. Kita tekan tombol atas. Dia akan zoom. Tekan tombol bawah. Dia akan zoom out. Kita tekan tombol shift plus atas. Dia geser. Shift plus arah bawah. Dia maju. Berarti masih ada yang keliru. Di bagian shift arah bawah. Ini tadi min 7. Kamera move. Mau belum dicentang. Nah. Seperti itu. Kita play lagi. Oke. Sambil seperti itu. Kita rotasi. Kemudian kita tekan arah atas. Tekan arah bawah. Kemudian kita tekan shift arah atas. Kemudian kita tekan shift arah bawah. Sambil di zoom. Ini nanti sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman membuat animasi yang misalnya ada pulau. Kemudian kita masuk ke dalam pulau itu. Kemudian kita melihat apa aja yang ada di dalam pulau itu. Nah ini sangat teru. Nah ini sangat teru nanti kalau udah sampai ke situ. Dan kalau pengen tahu ilustrasinya seperti apa. Lihat aja di video saya yang buru budur. Itu udah ada di sana. Jadi kita bisa berjalan-jalan ke dalam area buru budur. Melihat dari atas, dari samping. Itu hanya menggunakan animasi ini. Rahasiannya ini aja. Gak ada yang lain-lain. Oke. Kemudian untuk memudahkan kita ketika. Mungkin kita mau slideshow. Tungguan posisi kamera tidak pada yang posisinya. Di bagian slideshow ini kita tambahkan efek kamera. Kameranya apa nih? Kameranya. Efek kameranya jadi. Fixed reset. Ini fungsinya untuk mereset kamera default. Yaitu ke posisi ini. Saya kasih contoh gampangnya aja. Saya tambahkan head. Saya press. Reset kamera. Saya tekan tombol spasi. Ketika tombol spasi ditekan. Saya akan membuat kamera fix reset. Oke. Jadi ketika saya play. Play. Kemudian saya tekan R. Kemudian saya zoom in. Kemudian saya atasin. Kemudian saya arahin bawah. Atau melihat dari atas. Arah bawah lagi. Nanti bisa di custom lagi untuk rotasi muter-muternya. Ini saya tekan spasi. Dia akan kembali. Nah. Seperti itu. Itu fungsi dari reset kamera. Sangat gampang ya untuk menggunakannya. Nah jadi saya rasa teman-teman udah paham lah dari penggunaan event dan action ini. Nanti masih banyak sekali yang bisa dieksplore dari penggunaan event dan action ini. Eventnya banyak banget nih. Oke. Kemudian selanjutnya kita membuat efek apa lagi nih. Ada efek tooltip action. Jadi misalnya nih. Misal. Dari node ini ketika saya mouse hover. Ketika saya mengeklik tombol text. Live mouse click. Ketika saya mengeklik tombol text di sini nih. Saya akan menambahkan sebuah tooltip. Tooltip itu teks tampil yang kayak berupa saran-saran gitu. Tooltip action. Kita nggak usah kasih image. Kita langsung tulis aja. Ini contoh. Tooltip. Conses 9. Oke. Nah ini. Ini contoh tooltip. Coba kita slide. So preview. Kita tekan tagnya. Nah ini contoh tooltip. Ini contoh tooltip. Nah itu. Itu fungsinya. Itu biasanya saya gunakan untuk memberikan. Keterangan. Oh ini tombol menu. Oh ini tombol. Kompetensi dasar. Oh ini tombol profile. Nah ini. Juga membantu ketika teman-teman membuat. Aplikasi interaktif. Oke seperti itu ya. Untuk tooltip. Untuk kamera udah. Tooltip udah. Ada apa lagi nih. Fly sound. Sama sih. Kurang lebih seperti inilah. Untuk membuatnya. Ada mana lagi nih. Oke. Oke. Itu untuk memanipulasi text. Bisa buat mutar. Bisa buat. Posisi lain-lain. Nah teman-teman tinggal disesuaikan aja ya. Sampai jumpa. As espirah. As espirah. As espirah. Bisa buat ni yang merakim ya. Terima kasih.